...asisi beruang magi, jadi mereka di sini bisa beraktifitas seperti di habitatnya, seperti memanjat, mendapatkan buah... ...permisi... Selamat pagi teman-teman semua, selamat pagi adik-adik dan sahabat Nusantara, sekarang Kak Resa lagi dalam masa liburan, lihat nih, semuanya lagi pada liburan, semuanya senyum, coba mana senyumnya, keren-keren kan senyumnya, nah adik-adik di rumah juga pasti gembira, dalam liburan ini kita bisa melakukan banyak hal loh, Tidak hanya main di mall, main game, main gadget apalagi, kita di sini bisa belajar mengenal alam dan lingkungan serta satwa yang ada di Indonesia Udah siap adik-adik dan sahabat semua, kita sama-sama ke dalam, teman-teman semua udah siap? Ya! Semuanya udah siap, yuk kita masuk! Ayo teman-teman, kita masuk ke tempat beruang udah siap? Ya! Oke, ayo! Ayo deh, ayo deh! Gini, kita sama-sama lihat ya! Kau kau senang hati bilang hore! Kau kau senang hati bilang hore! Kau senang hati ketemu sama beruang! Kau senang hati bilang hore! Pagetina aja Lagi ngapain kak? Jangan ganggu ya Oke Lagi ngambil sahabatnya otan Aku nggak ganggu Boleh ikut lihat kak? Boleh lihat Iya dong Oke Mana? Sini Mana? Wah Iya bener Ada sahabatku Wih Yang lagi ngapain di bawah? Monar mandir Kiri kanan Kiri kanan Kayak lagi bingung Nah Temen-temen Tau nggak Itu namanya Hewan apa? Ya Pintar Namanya Beruang Wih Tuh 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 Wah Kalian lagi ngapain sih? Oke 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 Wah Wah Wih Ada sahabat kita Wih Ada lagi Hei Otan Halo Kak Risa Adik-adik dan sahabat Nusantara Sekarang nih Kak Risa sama Otan Sedang menyaksikan Hewan yang Pinter manjat pohon Tadi udah dikasih tau ya Masih inget namanya beruang madu Tuh liat Sekarang ini dia lagi manjat pohon Menggunakan cakar-cakarnya yang panjang dan tajam Nah fungsi cakar beruang madu itu adalah Untuk mencangkram batang-batang pohon Supaya dia bisa naik ke atas Dan tidak licin Jadi dia bisa nancepin kukunya Kemudian kenapa dia disebut beruang madu? Pinter Karena dia suka makan madu atau minum madu Eh ya di mana? Madunya itu berasal dari lebah yang ada di hutan Mereka membuat sarang-sarang di pepohonan Kemudian ruang madu ini manjat Set 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 Dan begitu sampai di sarang lebah Kembali dia menggunakan lidahnya yang panjang Untuk menikmati madu yang ada Terima kasih telah menonton! 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 Otan, itu buat makan teman Otan Oh iya? Waduh, aku kira buahnya dibuang-buang Ya enggak lah Otan Iya kakak, aku tadi keliling sini Kok, aku lihat-lihat nih Beruangnya ada di dalam kandang Pagernya tinggi-tinggi lagi kan, kasian Dia di dalam kandang Itu bukan kandang Otan, tapi itu enclosure Apa, busur? Enclosure 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 itu apa kak? Enclosure itu kandang besar yang dibuat Salah mendekin seperti habitat asli Si beruang maju Jadi mereka di sini Bisa berasifitas seperti di habitatnya Seperti memanjat Untuk mendapatkan buah Kemudian mencabik-cabik kayu lapu Untuk mendapatkan serangga atau semut Yang ada di dalam situ Oh gitu, kenapa enggak ditaruh di hutan aja Kan rumahnya beruang itu adalah hutan Kalau yang ada di sini Itu beruang madunya banyak yang sudah tidak bisa dilepas liarkan lagi ke hutan Hah? Apa? Pertama, karena ada yang sakit Waduh, sakit apa? Bilak, batuk Oh, 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 oh Jadi kalau dilepas liarkan ke hutan Itu dia tidak bisa manjat Untuk mendapatkan buah Tidak bisa mencabik kayu untuk mendapatkan semut Oh gitu ya kak Kasian Emang kuku sama giginya kemana? Jadi dulu kuku dan tarinya sudah disabut oleh pemiliknya Haa, sedih Aku mau nanya lagi nih kak Ya boleh Terus nanti beruangnya disini terus Nggak bisa kembali ke hutan Nggak bisa Dipihara gitu? Nggak dipihara Tapi mereka memang disini harus tinggal disini Daripada mereka harus di dalam kandang Oh, jadi ini adalah pilihan terbaik buat beruang? Iya, karena walaupun dikelilingi dengan pagar Itu mereka tetap bisa nyaman disini Karena ada pehon yang mereka bisa tempat tinggalkan Oh, iya, iya, iya